Nah kemudian ketiga, ini yang mungkin banyak orang yang enggak tahu. Sebetulnya di belakang perusahaan asuransi ada yang disebut sebagai perusahaan re-asuransi. Re-asuransi. Ini yang sebetulnya kalau perusahaan asuransi tugasnya adalah menanggung resiko. Orang beli polis ke dia. Orang beli polis atau perusahaan segala macam. Nah kemudian sebagian resikonya itu ditanggung oleh perusahaan re-asuransi. Dia alihkan bebannya kepada pihak lain. Betul. Begitu ya. Re-as. Re-as. Jadi perusahaannya Pak Beni ini adalah bisnisnya B2B kalau begitu. B2B betul. Dengan perusahaan asuransi. Betul. Dengan perusahaan asuransi mengalihkan. Kayak tadi kasus Pak Lapa itu kalau ada perusahaan Indonesia yang menerima asuransi itu. Wah kalau dia bayar segitu langsung bangkrut gitu ya. Pasti. Bahkan dia harus alihkan sebagian resikonya ke perusahaan re-as. Re-asuransi. Nah perusahaan re-as ini asuransikan lagi gak ke tempat lain? Nah jadi iya. Karena perusahaan re-as ini jadi konsepnya adalah kan baik asuransi maupun re-asuransi itu kan mengelola resiko. Ya. Mengelola resiko itu ada tiga Pak. Ya. Artinya dia bisa menahan sendiri. Ya. Dia membagi resikonya. Ketiga adalah memindahkan. Memindahkan. Ya. Nah itu tergantung dari kapasitas dia sendiri. Kayak tadi Pak Renat sampaikan dia gak mungkin tahan sendiri. Artinya dia tahan batas tertentu sesuai dengan permodalan. Sisanya dia pindahkan ke re-asuransi. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Re-asuransi juga gitu Pak. Kami juga gak tahan sendiri. Kami juga punya kapasitas terbatas. Sehingga kita pindahkan lagi ke retro sessioner. Itu perusahaan re-asuransi di luar negeri. Bisa juga satu bisa banyak segala macam. Jadi memang konsepnya seperti itu. Karena gak mungkin nomor satu dari sisi risiko kita kelola sendiri. Harus risiko harus dibagi-bagi. Untuk memperkecil. Apa risiko yang akan terjadi itu sendiri. Kemudian kedua. Kapasitas seperti tadi. Satelit. Pesawat. Sebagai infrastruktur. Itu besar semua. Besar ya. Gedung yang terbakar. Gedung yang terbakar. Gedung tinggi terbakar. Habis itu selesai bisnis. Kalau tidak di asuransikan. Atau perusahaan asuransi tidak re-asuransikan. Seberapa penting re-as di Indonesia? Sangat penting Pak. Karena itu tadi. Nomor satu dari sisi. Kalau kita bicara khusus Indonesia. Indonesia ini termasuk negara yang di dalam rangkaian ring of fire Pak. Ring of fire ya. Ring of fire. Rawan gempa karena berada di atas cincin api. Iya. Karena dia di cincin api. Jadi potensi natural catastrophe. Bencana itu termasuk yang paling tinggi. Jadi risiko negara Indonesia itu besar sekali. Apalagi ada ancaman megatrust. Apalagi sudah dibicarakan di mana-mana. Itu nomor satu. Itu yang Indonesia. Kemudian kedua. Indonesia negara besar. Kepulauan segala macam. Penduduknya. Itu yang kita sebut sebagai protection gap. Apa yang harusnya diproteksi dengan apa yang sudah diproteksi itu besar sekali Pak. Banyak sekali kasus-kasus di mana ternyata katakan misalnya bencana Pak. Ketika misalnya terjadi bencana gitu ya. Bencana harusnya ketika itu sudah diasuransikan. Kan sebagian kan risiko ditanggung perusahaan asuransi dan reasuransi. Tapi kalau itu tidak ditanggung akhirnya siapa? Pemerintah yang harus turunkan ke situ. Itu yang terjadi dalam banyak kasus akhirnya pemerintah. Berarti ini pemerintah ini perlu memikirkan ini sebagai sesuatu yang berdampak sistemik dong. Harusnya begitu Pak. Karena bukan cuma dilihat dari sebetulnya eksposur berapa jumlah pemegang polisnya. Tapi bagaimana dengan keuangan negara. Harusnya pemerintah juga bisa membagi risiko itu. Mana layar si pemilik rumah katakan. Dia juga harus diajarin bahwa rumahnya berisiko ya. Apalagi rumah di lereng gunung, rumah di daerah, rawan banjir segala macam. Rawan banjir, rawan rongsor, rawan hilang lah bawahnya. Mereka harus diajarin itu. Kemudian kedua itu diasuransikan. Kemudian ada reasuransi. Kemudian pemerintah baru turun tangan di situ. Dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Baru nanti kita pikirkan skema-skema lain. Bentuknya adalah mungkin bantuan segala macam. Jadi harusnya itu mitigasi yang bisa dilakukan. Harus berbagi. Harus ada risk sharing dengan semua stakeholder. Oke. Nah di Indonesia ini bisnis asuransi belum dianggap sistemik tadi? Betul Pak. Sepengetahuan kami begitu. Di mana indikasinya belum kelihatan? Artinya adalah di KSSK Pak. Harusnya memang itu dimasukkan sebagai risiko sistemik yang harus dimitigasi. Kalau enggak itu akan berdampak kepada sektor yang lain. Contoh itu tadi. Misalnya kalau bicara mengenai jiwa seraya ya Pak. Jiwa seraya mungkin pemegang polisnya katakan misalnya berapa? puluh juta lah katakan. Tapi kan uang yang terkumpul di situ kan cukup banyak Pak. Luar biasa besar sekali. Bukan cuma premi. Tapi nilai pertanggungan kalau itu sampai gagal bayar. Ya. Itu kan besar sekali. Belum dampak kepada reputasi. Apalagi ini BUMN. Ya. Reputasi pemerintah FBN. Yang harus dijaga segala macam. Belum lagi kalau ini berdampak sistemik kepada yang lain-lain. Karena lowering trust Pak. Ya. Orang ini saat ini industri kami memang sedang menghadapi. Ya betul sekali. Tantangan dimana trustnya percayaan orang terhadap industri ini sedang diuji nih Pak. Ya betul. Ini yang menurut saya yang paling mendasar problemnya saat ini adalah itu. Ya. Jadi memang tidak menimbulkan dampak keuangan yang besar bagi negara. Tetapi kemudian orang jadi ragu-ragu membeli polis asuransi. Betul. Di masa pandemi sampai sekarang. Rasanya belum kembali itu ya. Rasa percayaan masyarakat pada perusahaan asuransi. Belum. Apalagi memang ini berdampak juga ke industri Pak. Asuransi kesehatan sekarang Pak. Ya. Asuransi kesehatan dibilang orang sekarang mahal segala macam. Karena memang sebetulnya pada saat pandemi. Ya orang itu kan tidak berani datang ke rumah sakit. Ketika selesai pandemi orang datang ke rumah sakit berbunuh. Supply demandnya terjadi di situ. Medical expense meningkat. Radical expense meningkat. Mahal sekali memang. Mahal sekali. Dan kami juga dari sisi reasuransi kita harus membeli tadi Pak Retrosesi keluar. Itu juga mahal. Karena ini juga bukan cuma terjadi di Indonesia tapi worldwide Pak. Seluruh dunia terjadi. Kemudian harusnya beberapa tahun yang lalu harga misalnya perlindungan asuransi kesehatan itu sudah naik Pak. Ya. Tiga, empat tahun yang lalu harusnya itu di mirroring diberikan, di leverage kepada si pemegang polis. Harga sudah dinaikkan harusnya dari dulu. Ya. Cuma enggak dinaikkan. Sehingga ketika terjadi maksa naik ini sangat signifikan naiknya. Kenapa dulu enggak dinaikkan? Mungkin karena itu tadi industri-nya sendiri. Memperbesar kue dulu. Iya. Industri-nya sendiri sekarang belum siap. Memang pemainnya sekarang cukup banyak. Bahkan saya bilang terlalu banyak Pak. Asuransi jiwa lebih dari 50 perusahaan. Asuransi umum lebih dari 70 perusahaan. Reasuransi aja sekarang 9 perusahaan. 9 perusahaan. Indonesia saja 9. Indonesia saja 9 perusahaan. 8 yang reasuransi biasa, 1 yang syariah. Syariah. 9 Pak. Itu dengan penetrasi yang masih sekitar 2,7 persen. Densitas yang masih enggak lebih dari 2 juta rupiah per orang yang membeli Pak. Jadi memang sangat tight kompetisinya. Ini yang memang harus dirapikan. Kalau enggak itu tadi. Yang terjadi adalah risk concentration istilahnya kita. Ini yang berbahaya buat kita yang pada akhirnya nanti negara dan pemerintah kalau terjadi sesuatu mau enggak mau harus intervensi untuk membantu. 2,7 persen itu seluruh jenis asuransi? Seluruh jenis asuransi. Asuransi kesehatan. Asuransi umum dan asuransi jiwa. Dan umum. Kalau dilihat memang asuransi jiwa lebih besar. Asuransi umum bahkan lebih kecil Pak. Asuransi umum itu penetrasi mungkin sekitar 0,6-0,7 persen. Sisanya asuransi jiwa. Berarti orang kita itu tidak sadar resiko dong? Iya Pak. Literasi masih rendah Pak. Literasi kita sekarang, literasi industri asuransi itu angkanya sekitar 32 persen. Tapi katakan dari 100 orang Indonesia yang tahu mengenai asuransi cuma 32 orang. Tapi yang pakai produk asuransi cuma sekitar 16 orang Pak. Separuhnya lagi. Separuhnya lagi. Berbeda dengan bank. Bank itu dari 100 orang Indonesia yang tahu perbankan itu 50 orang Pak. Tapi yang pakai produk dan jasa perbankan itu sekitar 75 orang. Lebih dari? Lebih. Ini terbalik situasi. Kenapa? Karena memang mereka mungkin tidak mengerti produk bank. Tapi mereka pakai dengan transaksi, pembayaran, atau gaji dibayarkan, segala macam. Jadi memang masih sangat rendah pemahaman mengenai asuransi.